Intro Assalamualaikum Welcome back to Master Buley Channel in learning English Halo teman-teman Master Buley Dimanapun berada Semoga hari ini adalah hari yang penuh Limpaan rahmat, limpaan berkah Dan baratah amin amin Yang harus telah alami Pada video kali ini kita akan belajar Tentang Toke Buley Yang berhubungan dengan Pantai Melinta yang nantai vlog Master Buley Yang berjudul Indahnya Pantai Batakan Kalimantan Ternyata di Kalimantan Ada juga pantai-pantai yang indah Bagaimana keseruan pantainya Dan pembelajarannya Mari kita simak bersama-sama Saat ini Master Buley lagi di Pantai Batakan Baru Ya Sobat Pantai ini lokasinya 40 km Dari kota Pelaihari Ibu kota Kabupaten Tanah Laut Sekitar 125 km Dari kota Banjarmasin Kalau mau kesini Jangan khawatir Sobat Akses jalannya sudah bagus ya Sudah bagus loh Disini kita bisa menyewa sepeda motor Dengan biaya 50 ribu selama 20 menit Untuk melihat-lihat sekeliling pantai Bisa juga kita menyewa kereta Delman Ya sebagai alternatif Bisa juga kita menyewa tenda dan kursi pantai Untuk menikmati suasana pantai Sambil menunggu datangnya sunset Kita lihat disini pengunjung begitu ramainya Dan banyak sekali Pantainya luas sekali ya Sobat ya Pasirnya pasir putih kecoklat-coklatan Yang keren Seperti di Bali atau di Malang nih ya Sobat Nampak kita lihat pengunjung begitu ceria Naiki sepeda motor ATP-nya Untuk berkeliling-keliling Pengunjung bisa juga menikmati pantai Sambil duduk-duduk di bawah pohon Untuk menikmati makan siangnya ya Kita lihat ini pengunjung Begitu menikmati makan siangnya di bawah pohon Seru kan pantai Batakan Baru Nah bagi teman-teman Mr. Boleh Silakan bila ke Kalimantan Selatan Jangan lupa ke pantai Batakan Baru ya Oke teman-teman Mr. Boleh Itulah tadi keseruan tentang Pantai Batakan Banjar Baru Nah sekarang kita akan belajar Bahasa Inggris dari Cuplikan Tayangan Videonya Serta video lainnya yang berhubungan dengan Antai Are you ready? Let's go! Oke Sobat Master Boleh Mari kita lihat tayangan videonya Disini ombaknya mendebur ya Mendebur makin lama tambah besar-tambah besar Sekarang ombak Ombak bahasa Inggris adalah wave Wave Contoh kalimatnya The waves keep getting roher The waves keep getting roher Getting roher Ini mempunyai makna bertambah besar-tambah besar gitu ya Jadi bukan besarnya tetap itu-itu aja enggak ya Asalnya kecil-kecil-kecil langsung The waves keep getting roher Keep getting Nah keep ini mengindikasikan mempunyai makna selalu ya continue ini Keep The waves keep getting roher Oke next Dalam video ini terlihat Pantai ya Masih di pantai kita ini ya Di pantai ya Di pantai Batakan tadi Kelihatan seperti ini Pantai Dengan banyak pasir Pasir sekarang ini posa katanya Pasir Apakah pasir bahasa Inggrisnya? Pasir adalah Sand 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 ya Dibaca sand Misalnya sand Kalau dibaca sand Salah ya Sand Sand Contoh kalimatnya They ride motorcycles on the sand They ride motorcycles on the sand Mereka mengendarai sepeda motor di atas pasir lor Oke lor Bagaimana kita lanjutkan tayangan video berikutnya Nah ini lor Ini apa ini ya Ini kerang ya Kerang Kalau kita ke pantai pasti ada kerang atau keong Keong ya Keong ini apa bahasa Inggrisnya? Keong adalah Cell Jadi disana Di pantai ya Batakan itu juga banyak Kerang ya Atau keong Kalau ada kerang ya Atau keong bisa juga orang Indonesia menyebutnya Cell Contoh kalimatnya Sipot Seafront A beautiful cell On the beach Seafront A beautiful cell On the beach Dia menemukan Sebuah kerang cantik Di atas pantai Di atas pantai Di atas pantai Di atas pasir Ini maksudnya On the beach Found Disini Found Adalah Menemukan ya Bentuk lampau Ini anggap aja Ceritanya Menceritakan Sesuatu yang sudah lampau Karena kejadiannya Sudah lewat Tidak saat ini Jadi memakai Found Simple pasten Coba di scroll Video Mr. Boleh Tentang simple pasten Selanjutnya Di pantai Batakan Kita bisa menemukan Matahari Mataharinya panas sekali Mataharinya Bahasa Inggrisnya apa matahari? Sun Tulisannya Sun Tapi bacaannya Sun Mengapa seperti itu? Ya itu dari Inggrisnya sana ya Jadi tidak ada rumus tertentu Mengapa dibaca itu? Tetapi harus diingat Dan diatalkan ya Cuma Sun Tidak semua U Dibaca A Tidak ya Ini kebetulan aja Memang Matahari Atau ada kata-kata tertentu Yang harus dibaca A Sun Sun Ya Sun Contoh kalimatnya Ini mataharinya Sedang bersinar terang Ya terang The Sun Is shining brightly In the sky Sun Is shining brightly In the sky Mataharinya Bersinar terang Terah sekali Di pantai Batakan Emang betul ya Saat itu panas sekali Kederanya ya Oke lalu Ada kosa kata apa lagi Kita lanjut Nah ini gambar burung Burung yang di pantai Ini ya Warnanya putih Biasanya Itu namanya burung camar Burung camar Bahasa Inggrisnya Seagull Seagull Burung camar Seagull Contoh kalimatnya A flock of seagulls Flew overhead Flog Sekawanan A flock of seagulls Sekawanan burung camar Bukan eagle Tapi kalau eagle Adalah elang Tapi kalau seagull Burung camar A flock of seagulls Flew overhead Jadi disini Kata kerjanya adalah Flew Terbang ya Terbang Ini anggap aja Peristiwanya Bukan saat ini Terbangnya kita menceritakan Sudah Kejadian yang lewat Nah Pada video ini Nampak rumput laut Ini ya Rumput laut Di raut itu Juga ada rumputnya Namanya Seaweed Kalau bahasa Inggrisnya Seaweed 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 Contoh kalimatnya They found some seaweed They found some seaweed Mereka menemukan Banyak rumput laut Oke Teman-teman Master Play Dimana saja berada Sampai disini saja Edisi Belajar bareng Tentang Vocabulary Melalui Daily Vlog Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di konten-konten Menarik Lainnya Thank you for watching Bye